Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channel Alpharimek Oke ini jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengganti alamat yang sudah terkirim di aplikasi Amazon teman-teman ya Jadi kalau kalian yang mengalami masalah seperti yang saya alami beberapa hari yang lalu kalian tenang aja disini saya sudah mempunyai solusinya teman-teman ya Nah disini kita langsung aja masuk ke topik pembahasan biar enggak lama-lama videonya ya Nah kita buka aja langsung aplikasinya disini kalau kalian yang sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Amazon kan bisa pilih aja di bagian pojok kiri atas temen-temen ya di situ karena disitu kan ada kaya strip tiga tuh ya Nah di situ kalian klik aja strip tiga kudang memasuk ke bagian your account temen-temen ya di sini your account Nah kalau kalian yang mengalami masalah di apa alamat kalian dan kalian pengen menggantinya kalian bisa belajar di sini your addresses Nah kalian kekacauan address Nah terus tungguin sampai muncul semua dari alamat kalian Nah disini saya baru menambahkan satu alamat ya Jadi kalau kalian yang ingin menambahkan alamat lagi bisa tapi kalau kalian yang hanya pengen mengganti ya mungkin ada yang salah sedikit kan bisa tam klik aja disini edit temen-temen ya klik edit nah nanti bakalan otomatis kita bakalan masuk ke detail dari alamat kita dan kita bisa langsung mengganti-ganti yang mungkin salah temen-temen ya Nah disini misalnya penerimanya yang penerimanya itu salah misalnya bukan george georger apa ya georger Acer nah sangar Boy namanya Boy nah disini bisa kalian ganti-ganti juga sesuai dengan keinginan kalian misalnya eh bukan Jakarta ini tapi Solo nah Solo tapi ininya akan Jakarta bisa kalian ganti juga teman-teman ya Jadi kalian bisa bener-benerin kalau mungkin kode posisi juga salah bisa kalian benerin atau mungkin yang ini juga nomor telepon kalian juga salah kalian bisa benerin ya kalau emang sudah bener semua dengan perubahan kalian yang udah kalian ganti-ganti itu tinggal akan klik aja save change temen-temen ya nanti bakal otomatis nge-save semua perubahan yang telah kita rubah tadi oke oke temen-temen gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like comment subscribe bye see you next video